Nah dari security itu sebetulnya Dulu kan badan saya kurus Berat berapa dulu? Dulu beratnya 48 kg Itu pantas banget kamu jadi security ya? Kok bisa jadi security? Oke Perkenalkan ya, saya cenik belum berotok Nah hari ini kita bersama dengan salah satu atlet binaraga Semarang Biasanya mewakili Jateng ya mas ya? Betul Oke ini salah satu nih Legend dan memang Yang menginspirasi saya juga kan Dari dulu awalnya kan Lain Mas Ade Saat juga aneh itu kan dengan Bos di badan yang bulat-bulat gitu kan Beda lah genetik dengan binaraga-binaraga lagi Mungkin bisa diperkenalkan Ini diperkenalkan awal mulai karirnya mas Ya, halo Kenis Maria Ketemu di Jagangnya Binaraga Indonesia nih? Ya atau Binaraga Indonesia? Biar semakin Dikenalkan Biar semakin Dikenalkan Biar semakin Dikenalkan Biar semakin Ya berbagai macam Dari bawah kan Ya sampai Jadi security itu Nah dari security itu sebetulnya Dulu kan badan saya kurus Berat berapa dulu? Dulu beratnya 48 kg Itu cantik banget kamu jadi security ya? Kok bisa jadi security? Nah makanya dari Sebetulnya Dulu kenapa jadi security itu juga Sebenarnya itu anugerah juga berdua Karena saya gak sekolah Sebenarnya kan Zaman dulu kalau untuk kerja Ya cuma security itu kan harus punya ijazah Ijazah sama minimal gitu ya Nah karena dulu ada yang bawa Ada suatu Kesempatan Jadi lihat ada orang yang nawarin Dia bilang mau gak jadi security gitu Saya pikir ya itu Yang penting untuk pekerjaan Yang menurut saya lebih layak gitu Saat itu Nah singkat cerita Ternyata saya di school itu di sekolahan School di sekolahan Jadi nyeprai anak sekolah Nah dari situ kan Karena saya badannya kurus Jadi Anak-anaknya sekolahnya kurus Tidak usah kok badannya kurus Nah dari situ saya Pengen untuk Gimana Melubah badan Nah sebetulnya kesana Bukan mau jadi Oh pindah rawat Nah itu lu gak kepikiran banget Jangan pikiran Selagi waktu Dulu saya mulanya tahun 90-an itu Sebetulnya kan Pindah Raga Belum banyak dikenal ya Iya Hanya dulu ya Pasti yang Kita tahu Fitness Atau Bible Ya Mas Hati ya Berarti Mas Hati dulu Udah 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 Sebetulnya juga Dasar di Semarang juga Sebelumnya Yang singkat cerita Saya ngikutin Mulai mengenal dunia Fitness dulu Kalau di Semarang sih Belum ada tempat fitness Bagus kan sekarang Dulu Barber Club Barber Club Barber Club Ya jadi jagu-jabu Ya alatnya yang karak-karak gitu kan Hmm Nah Senggak cerita Saya mulai Apa adanya lah Namanya juru jadi sepuluh ini kan Gaji baru 250 ribu Perbulan Itu Itu Terus Terus Saya juga udah Merit Sudah Warga Jangan Nah Senggak cerita Mulai Jadi mulai seneng Orang Di pekerjaan mulai Badanya udah mulai tumpah Nah Dari sepuluh keterusan Jadi Jadi hobi ini ya Nah temen-temen di tempat pelatihan Tunggu di jago-jago itu Eh Coba Mulai tanding daerah Gitu Nah Dari situ mulai Semakin mendalami Orang kayak ini Makanya Sampai Saya ngerti jualan benjamin dulu Tidak-beda nasionalnya masih beberapa ya Iya Jadi Belajar dari mereka Gitu Yang udah Setelah sekarang Di media sosial lebih mudah ya Gitu Kalau orang ketemu Kalau orang yang gak datang Susah Susah Kalau gak ada event ya Dia gak ngerti Gitu Nah Keterusan Sampai Bisa tanding Nah Pada saat Mulai tanding Udah mulai nasional Saya Ada satu yang Perkumpulan Buat saya Selakan Waktu itu Saya mau masuk Tim Jawa Tengah Jawa Tengah Berarti ini pertama kali Mau masuk ke pelatihan Tim Tim nasional Tim nasional Jawa Tengah Terjadi Sebelakang itu ya Selakan itu Nah Dari situ Sebetulnya Udah gak ada harapan buat saya Gitu Jadi Kenapa Saya mau cerita ini Biar teman-teman Mungkin di luar sana Ya Biar teman-teman Cedera Jadi Menurut saya Yaudah Kalau kita mau Jangan putus Jangan berlaksa Jangan berlaksa Yaudah Semangat aja Karena saya pernah di polis Saya kaki yang anjur Kemudian Tengah Kayaknya masih ada disini Sekarang Coba Nah Itu masih ada disini Karena Dokter Polis saya Tengah berlaku Dia Karena 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 di polis saya gak bisa latihan Jadi saya Periksa dokter Cuma hari itu juga Jadi Saya udah gak berlaku Periksa Mulai sampai hari ini Jadi Saya punya Kerjaan sendiri Hari saya taruh Dapatan uberan Hari ini saya punya Maupun Saya berani Untuk Latihan lagi Nah Waktu itu Kecepatan saya kan Hanya 9 bulan Setelah saya Masuk Di Jawa Tengah 29 bulan Mau Trampon Ya Sekarang dokter Hilang Saya Dinalis Setahun Jawa Tengah Tengah Setahun 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 Belum Emang Saya Coba juga Emang Rasa sakit Mau muntah Ini mau Coba juga Buat berdiri aja Masih Pulang Pulang Dan sebagainya Jadi selama 9 bulan Mau ikut ke perapuan itu Mas Tan Tadi Masih latihan kaki nih Jadi saya Berlain Berlainan kaki untuk Upper body dulu Jadi Padahal Padahal saya kasih Ini Karena kalau dikini kan Buat duduk lama kan Iya Di kepala kan Jadi Jadi korsi kecil gitu Saya taruh Saya latihan kaki Padahal Kan bisa Jadi Terus aja Pokoknya Saya ada semangat terus Kuat Latihan atas Iya Waktu itu Udah atas agak Agak berani Akhirnya dikit-dikit Latihan kaki Latihan kaki itu ya Masih pelan-pelan Arah pelan-pelan Dan Singkat cerita Sampai hari Timbang badan prapon itu Waktu itu 2003 2003 2003 ya Prapon Waktu pertama kali saya ikuti Prapon di Jawa Tengah Jadi waktu itu Di gedung Horizon Gedung Horizon ya Di Jawa Tengah Di Jepang 5 Terus Prapon Terus Prapon Tapi ada cerita menarik disitu Karena saya sebenarnya udah dicoret Udah gak masuk Nah udah Udah dimulis sama dokter Jadi udah gak bisa ya Tapi Aku berani aja ya Saya mau ikut itu ya Untuk Untuk komodisi Prapon Saya datang aja Udah lah Boleh ya Boleh ya Boleh ya Gak apa-apa gitu ya Nah Mungkin tulis ya Pihak Jawa Tengah kasih kesempatan saya Kemudian dibuat Yaudah Di Pas 75 Siapa yang lagi terpilih Dia yang Makinin jawab Buat di Palembang 2004 2004 itu ya Berarti di sana Jadi dipilihnya bener-bener Walaupun pas waktu latihan dengan Kondisi kaki yang cederak Terus Latihan kakinya masih Pas akhir-akhir mungkin ya Tapi masih bisa Mewakilnya jatah untuk Betul Berarti mengalah Mengalahkan atrak-atrak yang Sudah bersiapannya lebih matang gitu ya Sebetulnya iya sih Makanya saya bilang Kalau bikin semua siapannya Kepala itu sebenarnya mungkin Iya Baik karena saya bilang Agung berah itu Jadi agung berah Jadi yang penting tetap ada Motivasi kan Iya Dan yang bikin Kita mengenal Mas Tadu kan Mas Tadu kenal Mengikutnya Kejuaran internasional loh Mas Komanya Dan bisa diceritakan Bisa dari Seseorang security Yang krempeng terus Bisa Bertanding ke luar negeri Itu Mungkin bagi Benda kemana Gak mungkin lah Mungkin itu Ada Bukan orang biasa kan Bukan security kali Mungkin ada Banyak Ya Bisa bilang Dari Maksudnya Dari gaji seadanya Sebetulnya Kita itu Kalau mau niat latihan Sebetulnya Makan yang murah Juga beli Maksudnya Dari mulai Jadi security itu Mulai belajar latihan Mulai makan yang murah Dari putih telor aja Putih telor Maksudnya Dulu kan sebetulnya Banyak Kalau di Jawa itu Ada tempat yang Ada tempat yang tinggi Kan mereka gak dipakai Sebetulnya Nah kalau kita mau dari awal Yang istri kata ini Sebenarnya bisa Bisa ya Tapi kalau kita dari awal Pengennya mewah Pengennya semuanya Terus ini itu ya Mahal ya Ya betul Tinggal kita mau Mau Cuma rancaranya Bisa gitu Soalnya banyak banget Binaraga Di rumah kita Ada yang Binaraga mahal Terus Sudah gitu Hadihnya kecil Pokanya susah Berat Dan bagaimana sih Menjadi seorang Binaraga gitu kan Nah ini banyak banget cerita sebenernya Atlet-atlet Binaraga itu mulainya dari bawah ya Tidak rasa Contohnya misalnya Kayak Bang Denjal Bang Haji nih Mulain dari Medan ke Jakarta Jualan tepoto kan Lalu Start dari Security nih mulainya Gak motivasi Akhirnya Sebenarnya bisa Menekuni bidang olahraga ini kan Sebenernya Potensial buat Kesihdataan di olahraga ini Sebenernya Ada juga ya Tergantung kitanya itu ya Bisa pikir Gimana kita Pada saat kita mempunyai Sedikitpun Postnya yang ada di wajah Kalau kita mau Mau bener-bener disesuaikan Sebenernya bisa Itu karena orang gak mau Jadi gak bisa Banyak Iya Kalau dari awal itu bisa Lagi pelan-pelan Kita kan sebenernya Ya kayak kita wahraganya Semakin lama kan Semakin naik Stamina Dan sebagainya Sebenernya kehidupan seperti itu Sama aja Dan begitu nanti kita naik Kan kita bisa Lebih naik lagi Lebih masalah makannya Dan sebagainya Jadi belajar dari Bawa dulu Setelah itu naik Kita Yang penting kan Kalau orang-orang raga Diburuh ini kan Diburuh proteinnya Kalau mau cari maaf Pasti ada Yang murah Ada juga Yang penting kita Gimana caranya cari ya Potensial itu memang Yang paling bener-bener murah Kayak yang tadi Masa bilang Jambu-jambu itu Dia gak kepake kan Bisa beli jangan murah Buat bagus buat kita Bidara-bidara itu sejauh Tapi kan Sepertinya Orang umum itu Banyak gak dipake Gitu Pasti ada umumnya Ya kan Dihitung orang itu Yang dipake kuning ya Putihnya kan Siapa yang mau Kalau itu yang dulu saya Salam Nah Perjalanan saya Maka menjadi Sampai Bisa kejuaraan umumnya Sebenernya Ya dari Cerita kami itu Akhirnya saya bisa ngikutin prapon Akhirnya saya bisa menelpon Terus Saya Waktu itu ada kejualan Asia Asia Di Malaysia Selangor Kok Malaysia boleh? Tidaknya di Malaysia dulu itu ya Itu juga Kejuaran pas keemani Asia pertama Kalau gak salah Dan waktu itu Tim Indonesia yang dibawa Cerita itu Ya Ada 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 berarti lawannya yang lebih besar-besar ya? ya jadi semua kelas jadi jadi satu? wah itu biasa banget itu ketika kekeluaran dunia di Anahem Baling Korea itu Mas Kulmane ya? nah saya mau tanya tuh kalau misal Mas Kulmane ini hardware yang mendapatkan kebuaran overall siapa lagi sering mata? ada gak kira-kira? di Indonesia banyak sih sebenernya kayak Ricky Ricky Samsuri Ricky Samsuri Ricky Samsuri yang baru ini kalau ini Samsuri super body super body nah itu dia ternyata semuanya itu butuh perjuangan ya kalau mau jadah di danaga sebenernya bisa dari bawah juga jadi tidak walaupun kelihatan itu mahal ya makanannya tapi sebenernya gak bisa dari bawah gitu kan ya nah Manta Adi juga punya rumah sehat di Bandung ya? rumah sehat di Bandung kalau Pines Mania kita namanya ke Bandung mungkin bisa datang ke sana konsultasi atau oblig trial di sana gitu kan juga ada 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 jadi itu bisa di berarti ordernya gak bisa keluar kotak dong berarti ya? bisa khusus Pak Dua itu kalian bisa orang Bandung ini specialnya bisa datang ke tempatnya Mas Taat ini nah sedikit lagi nih kita mau promosikan DB Grip kemarin kita berkesempatan nih Mas Taat nyoba DB Grip ya gimana nih Mas Taat DB Grip? ya teman-teman saya kemarin kan sudah cobain di tempat kita saya juga ada ini DB Grip selama 20 tahun saya latihan kan sebenernya latihan yang sudah yang teman-teman mungkin sudah sudah pakai ya ini tiba-tiba ada alat DB Grip ini jadi ada sesuatu yang baru gitu pegangannya mulai dari pegangan terus masuk ke otot perbagian otot back ya terutama itu bisa bisa langsung gitu langsung ke arah otot yang tidak tuju teman-teman jadi satu pegangannya adalah kedua juga dia gak stress disini ya berkurang ya stressnya berkurang ya terus klien-klien saya juga nyobain mereka yang gak bisa berat tiba-tiba pakai ini bisa berat juga jadi jadi peringkat pilihan nyaman gitu nyaman maksimal juga gak ada di otot terus kalau pakai alat yang dulu kan biasanya baru berok asset baru kita terasa ya kalau saya pribadi ya nah ini langsung turun-turun saya udah cobain jadi langsung enak langsung ke bagian otot yang kita tunjuk otot backnya ya mungkin nanti kalau ada kesempatan kita mau main ker ke Bandung lagi kita bikin program latihan back ya karena hari ini pas kunjungan aja ya gak bisa latihan ya nanti gak bisa mikir nih gimana ya jadi fokus latihan dilatihan aja ya nanti mungkin saya pengen main nih ke rumah sehat lagi tapi khusus latihan back gitu ya pas ada ya nah tadi juga kan saya dapat member juga member juga nyaman pakai ini nyaman cewek nyaman cowok nyaman jadi mereka lebih dibudahkan sebetulnya dibudahkan ya dibudahkan ya teman-teman ini kan ada 8 item ya 8 item betul ini ada yang buat tracer buat tangan ada tracer forearm mereka juga jadi kita angle dan megangnya itu berbeda teman-teman jadi kalau yang sudah-sudah yang kita pakai yang zaman sebelum dibuat 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 ini segamanya dan angle nya berbeda lebih nyaman ya member juga puas lah ya siapa lima teman sepertinya member puas ya wah ada sesuatu yang baru nih gitu kan jadi mereka bisa wah beri perhatikan nih gitu kan yang mereka member kan dan juga ya nah itu dia menurutnya semoga apa namanya ini sebagai motivasi kalian kalau misalnya mau jadi arti binaraga semuanya itu butuh perjuangan konsisten konsisten ya mau dari kalangan mana pun semuanya bisa ya dari bawah atau dari atas yang penting konsisten tentu pelatih dan pasti selalu ada musisat yang memastikan lagi dari jatian ya oke sampai ketemu lagi oke fitness peninggung jawab dan pribadi terima kasih